Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selam hangat tentunya sahabat Oke kali ini Prima ngoprik ingin berbagi trik Bagaimana cara pemasangan kampas kupling yang baik dan benar Oke Kampas kupling yang sebelah permukaannya rata dan yang sebelah lagi permukaannya menonjol sahabat Jadi posisinya kayak gini Kalau pemasangan kayak gini ini tidak benar Yang benar posisinya seperti ini Yang tonjolan Yang tonjolannya berarah ke belakang sahabat Kita simak videonya Nah Ini kan ada tonjolan Berarti yang menonjol ini posisinya begini Kalau posisinya sudah benar Dan langsung kita pasang Sambil menyimak video ini Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran khususnya untuk rekan-rekan dimanapun berada Dan apabila rekan-rekan menyukai video ini Tidak ada salahnya untuk mendukung channel kami Dengan cara mengklik atau menulis di kolom komentar Dan jangan lupa di subscribe-nya sahabat Sekali lagi Subscribe-nya sahabat Karena subscribe itu akan membahagiakan diriku Akan membahagiakan semua rekan-rekan Insyaallah Jangan lupa Lubang Kupling dan lubang gigila atau gigi gendang Yang ada di dalam harus sejajar harus lurus Karena kalau tidak lurus Ketika pemasangan transmisi Susah masuknya sahabat Tapi kalau lurus bakal langsung goal Masuk Tidak ribet Terima kasih telah menonton 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 Menunjukkan bagaimana cara pemasangan kampas kupling Yang benar dan baik Insyaallah di lain kesempatan Saya ingin menunjukkan bagaimana cara pembongkaran transmisi Dan bagaimana cara pemasangan transmisi Oke segitu dulu Wassalam dari Prima Ngoprek Terima kasih telah menonton